Oke, kita bakal masuk ke babak yang menegangkan game panentuan. Akankah Sang Raja mampu jadi back-to-back ataukah Alter Ego akan mengukir sejarah baru, Pak Bolong? Benar sekali, akankah Sang Raja tetap mempertahankan tahtanya? Ataukah dia akan digulingkan dan digantikan dengan Alter Ego? Yes, benar Pak Tan Liat bakal coba untuk digaruh kali ini Farmi dengan cukup coba dari Team Alter Ego. Sepertinya membuat mereka lebih confident setelah adanya sedikit nafas tadi. Beberapa menit break ya? Iya, ada beberapa menit break dibakar sekarang punggung dari pandanya. Mungkin sekitaran punggungnya sudah terbakar bulu-bulu dari panda ini. Semuanya mundur sekarang. Dan bukan hanya itu aja, kita bakal menyaksikan Udum sama Pahe dan juga Ahmad bakal menghajar seorang R7. Dia tahu dia akan melawan R7 dengan cukup keras. Dia hajar pake Parsa, first damage di early game membuat R7 tidak bisa terlalu barbar seperti di game yang sebelumnya. Benar sekali, dua Maxman versus dua Mates, ada Valir dan juga Parsa. Liat Lemon, liat Lemon. Oke. Liat Lemon, dia bakal coba untuk mengcutting, bakal coba menghajar seorang Ahmad. Dan bakal coba di temen sebentar sama Lemon. Tapi dibandingkan keadaan, lempur miris ada. Lempur harus tumbang. First ball tidak panggung oleh J Balter Ego. Wow, wings by wings sebuah pancingan yang sangat gemilang dilakukan oleh Ahmad. Terpancing sudah Lunoxnya masuk di dalam dan langsung ditabrak oleh Leo Murphy. Dia sangat-sangat gemilang. Yes, benar banget. Tapi Finn bersama dengan seorang Albert bakal coba untuk melakukan farming terlebih dahulu di bottom lane. Albert kali ini berpindah menjadi seorang posisi menjadi di arah bottom. Albert berada di bawah. Kali ini memang Albert mungkin lebih suka di bawah. Tapi ternyata Selly Boy mengejar seorang Selly Boy, gak punya play. Tapi kali ini bakal coba dipasang. Selly Boy kemana? Gak boleh pulang. Mau jadi kaya tak dilihat. Tempakan dari Selly Boy berasa menumbang seorang Selly. Selly Boy gak bisa kemana-mana. Masih bisa dikandangin. Masih ada Lepur V. Belum dijemput. Selly Boy harus kabur. R7 ditabrak. Lepur V menyelamatkan Selly Boy. Sebuah backup-an yang sangat baik. Selly Boy-nya selamat walaupun tadi sempat terpuruk. Dia tersudut di dekat area dari blue buff. Untungnya masih bisa pergi. Missile X-Pack dikeluarkan. Akankah langsung ditelan? Tapi ternyata anti-CC dikeluarkan. Yes, benar banget. Albert masih bisa menghindari rayuan maut bualan dari Pai. Terang itu item yang dimiliki. Mereka masih belum ada item. Dan alter ego, go, go, go. Sudah mulai keluar, Pak Bolung. Iya, dan benar sih. Sekarang kita lihat ada perubahan ya. Sekarang scene yang berada di mid menjadi jungler. Sementara untuk Albert-nya berada di sideline. Ada pertukaran posisi kayaknya. Iya, sekarang Albert menggunakan 1-1. Agak cukup berat menggunakan 1-1 di arah mid mungkin. Dan saat ini kita bakal melihat adanya rotasi dari seorang Baxia. Mengganggu seorang scene. Sedangkan Pai di garis depan. Masih menjaga bersama dengan seorang Sally Boy. Lemon juga di sana. Dia udah punya order, bilion, dan juga darkening. Sepertinya lihat scene bakal disuruh pulang. Lea Murphy benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang scene. Membuat blue buffnya ter-reset kembali. Iya, ini dia ter-reset kembali untuk blue buffnya. Murphy melakukan rotasi lewat doang. Assalamualaikum-ualaikum salam. Ketemu Ahmad di bagian tengah. Akan Kak Feder Aisre dikeluarkan. Tapi sepertinya masih sempat untuk melakukan sebuah pelarian. Dan lihat, Sally Boy nampak di kembali membuat perakutan. Dan Albert kali ini terkaget, terkaget, dan terkaget di sana. Apa? Harus tumbang. Terlalu offside kali ini, Pak Pulung. Iya, terlalu bernapsu. Sepertinya ingin mengejar ke arah scene. Karena scene-nya tadi ingin recall. Tapi Finn di bagian atas. Langsung mendapatkanlah ke arah Udil. Udilnya masih bisa flicker. Tapi dia langsung ditabrakan begitu saja. Ada Arshaipon juga. Sedikit lagi. Nggak ada sharing toren. Dan berhasil untuk diambil. Tapi waktu yang cukup lama untuk mengincar Udil kali ini. Finn udah nggak punya Hurricane Dean. Tandanya, Murphy bakal bebas banget untuk ganggu. Karena belum punya dimiliki oleh seorang scene. Dan lihat, Albert di atas bottom line. Bakal siaterface attack mother-father kali ini. Kita lihat langsung di acara. Lihat pada juga Albert. Flicker karena belakang. Menakutkan. Mencoba ditelan. Dan terjata sebelum tertelan. Pak yang harus tumbang. Sally Boy langsung ke arah Udil. Saya lihat sakit banget. Garung-gagung harus tumbang. Sally Boy, The Miracle Boy. Lagi-lagi. Mansa tim Ararki juga. Kalau misalnya mungkin ada yang belum tahu. Iya, itu dia. Itu dia, Sally Boy. Langsung aja memberikan sebuah gigitan ke bagian sana. Cakaran juga. Tapi hari Candance dikeluarkan kali ini. Berhasil untuk kabur. Tartalnya diambil oleh Sally Boy. Karena nggak ada lagi yang mau melakukan kontes. Kita lihat tadi di mandiri. Tartal camp. Bertukar antara Tartal dan juga Turet di arah bottom lane. Sepertinya oleh seorang Sally Boy kali ini Pak Pulung. Oke. Dan lihat ada Albert di arah bottom lane. Yang berhasil mendapatkan Turet. Yang di mana? Ahmad sudah berhasil mendapatkan ke-glock of destiny. Ini para pemain dari tim Ararki harus berhati-hati ingat. Ini udah best of one. Dan siapapun yang menang bakal terukir namanya di piala dari MPL Indonesia. Benar sekali. Tapi Finn terspot posisinya. Kan kan dia sepatu meluangkan dari Candance. Masih bisa kabur ke bagian belakang saat tweet terakhir. Bisa ke dipertahan dan terjaga. Tidak Oji. Nah, lihat terjata order pilihan berhasil dikeluarkan oleh seorang lemon. Dan terjata kali ini keadaan berbalik. Finn yang harus ditumbangkan. Finn masih coba untuk farming. Tapi setidaknya di Arlet game. Ararki punya asuransi. Sedangkan untuk dari tim Alter Ego. Mereka memang punya Parsa. Tapi keadaan Parsa kali ini cuma bisa memberikan burst. Tidak bisa memberikan damage per second. Benar sekali. Damage per second belum bisa diberikan oleh Parsa. Tapi sekaliannya nge-burst. Pader Astrack-nya kena. Itu akan sangat-sangat berbahaya. Ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Terlihat beberapa posisi dari player Alter Ego. Itu pasti akan bisa menjadi sebuah vision baru lagi-lagi sekarang. Oh, dia akan coba dihajar kali ini. Wow. Ini pasti bisa dihentikan. Amat membalikkan keadaan. Langsung aja ke arah belakang. Di sini langsung. Leo Murphy mengkating. Langsung coba dihajar. Finn gak punya apa-apa lagi. Pandanya masih lucu. Panda kali ini berhasil pulang. Pandanya gak pergi-pergi jauh. Masih sempat mengeluarkan blendernya loh. Dimana blendernya keluar. Ada sedikit upshot. Untuk HP-nya yang sempat dikeluarkan. Dan itu bisa membantu dia. Agar bisa selamat. Tapi Sin-nya sekarang mendapatkan blue buff. Akan menjadi sebuah tantangan baru. Sin dengan blue buff-nya mencoba untuk melakukan pandangan. Bakal coba di-burst lagi Pai-nya. Langsung coba dihajar flicker. Dan ternyata kombinasi Albert featuring Lemon gak berhasil bernyanyi di arah bottom lane. Nadanya belum berhasil nyampein. Sedangkan itu Pai. Harus coba ke arah atas. R7 bakal coba dihajar. Finn langsung ke arah seorang Udil. Udil menjadi icaran para tim RRQ. Masih bisa dengan flickernya. Di Dari dan Selly Boy lebih melihat. Menapakan status terlebih dahulu. Sin ingat. Udah gak ada darkening lagi. Murphy bangun coba ditumbang. Revitalis selalu dikeluarkan R7. Karam dalam karasora Udil. Amat seharap. Dan Selly Boy. Berhasil dapetin satu poin tambahan. Amat langsung bukul muda. Dan ada satu buah bayan di sore. Dan lihat R7. Satu ini terakhir gak berhasil. Selly Boy. Ternyata pelurunya masih peluru karet. Benar sekali. Dan juga kombinasi Almon, Albert, dan Lemon. Masih belum bisa untuk memberikan DMS tambahan. Sakit banget pedon Ice Strike-nya. Tapi mereka pun harus dipukur mundur. Dan tentunya kali ini. Miss Arret Pransil ditumbangkan. Oleh tim Walter Rigo. Keuntungan di menit yang ke-7. Dua turut diamankan. Mengapar oleh A5 poin ke-18 ribu. Neswon. 18.500 berbanding 17.200. Turtle. Kita lihat aja. Udah ada. Udah dicolek-colek. Langsung aja terjadi kontes. Dan ternyata diambil oleh Y-Samsin. Y-Samsin. Berhasil berdapat satu. Dami memang pukul mundur. Langsung dipukul balik. Peders dari ke arah belakang. Turtle. Turtle sudah dikeluarkan oleh seorang Leo Murphy. Menuju ke arah midline. Pertempuran yang sepertinya gak akan dilanjutkan oleh T. Malta Rigo. Karena lihat lubatnya. Sudah muncul kembali dari T. Malta Rigo. Benar ke. Dan Pai ada di bagian atas. Sekarang udah berubah posisi tadinya. Ada di bawah. Berhadapan langsung dengan Almon, Albert, dan Lemon. Tapi sepertinya udah gak kondusif. Makanya dia melakukan rotasi. Pindah ke atas. Parsha-nya ke bawah. Bener banget, Din. Bakal coba untuk mengeger ke alah Redbox terlebih dahulu. Masih belum dikasih karena Albert. Ahmad bersama dengan Shelly Boy kali ini. Bakal coba santui banget di dalam rumput. Dia gak berterlalu terburu-buru. Dan ternyata Aboi, Ahmad Shelly Boy kali ini. Aboi. Aboi dan juga Almon ya. Iya. Oke. Aboi featuring Almon kali ini. Aboi versus Almon. Siapa yang menang? Kombo duet maut antara Aboi dan juga Almon. Sedangkan Shelly Boy di arah toble. Mara coba mengajak soraya. Seben masih ada sorang. Murfi di sana bersama-sama. Soan Pai. Gak ada apa-apa lagi. Adi Tawan. Beri main teman di keluarga. Mencoba ditabrak di sisi lain. Berhasil parsanya dapetin Lemon. Lemon harus down. Coba dibaksakan di arah toble. Dan para pemain dari Demo Terigo berhasil mendapatkan turis yang kedua di arah toble. Iya tapi diganti juga di bottom lane. Inner target mereka hilang. Valirnya sekarang dikejar. Ada tindakan recall langsung dilakukan oleh Murfi. Akai dan juga Albert ada di bagian bottom lane-nya. Mereka berhasil untuk mendapatkan satu inner target. Ini biternya hampir aja bisa dicolek juga. Gak bakal bisa dicolek kali ini karena mereka kehilangan dua playernya. Lihat. Kali ini kombinasi dari kedua belah pemain memberikan permainan luar biasa. Ini dia Grand Final. Lihat. Sama-sama 23 ribu. Network gak berbeda jauh. Point kill juga gak berbeda jauh untuk kedua belah tim. Dan bahkan bisa dibilang sama sekarang mungkin berolehan emotenya. Hanya berbanding 100 poin aja. 100 goal aja. Ini dia final dari Grand Final di MPL Season 6. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa dukungannya. Langsung tajepin like-nya bro. Oke. Karena kalau mau minta tepuk tangan sama kalian. Kalian gak ada di sini. Jadi minta like-nya aja ya. Iya. Boleh, boleh, boleh bang. Boleh. Langsung kita minta like-nya aja. Langsung ditancapin 300 ribu, 500 ribu. Itulah target kita untuk sekarang langsung kita pecahin. Rekor-rekor baru. All right. Dan kali ini para pemain dari tim Alterigo dan juga Rarki. Mereka lebih pasif. Mereka bakal melakukan rotasi. Kali ini Leon Murphy bakal coba untuk membuka jalan untuk seorang lemon. Udah dikeluarkan order bilis. Dan ternyata Finn bakal menjadi tujuan. Lekan poj. Open fire. Diberbahaya kalau di dalam sempit sini. Tapi ternyata defensi Murikandes telah dikeluarkan oleh seorang Finn. Gak berhasil untuk memberikan damage. Dan bahkan gak bisa menjadi inisiatos. Lihat R7. R7. Dan terjata retribution dari Tarseli. Bapak berhasil ditabatkan. R7 terjata tidak. R7 berhasil berhasil berdampak. Blubabe bakal coba dikejar. Kau mancuri. R7 jangan mancuri. R7 jangan mancuri. Itu R7 apa swiper. Tapi sekarang R7nya berhasil untuk berdampakan blue buff. Dimana tadi dia dikejar habis-habisan. Dan Selly Boy pun sendirian aja. Cukup berani jangan sampai blunder di menit-menit segini. Akan menjadi sebuah tragedi nantinya. Bener banget. Karena disini udah masukin menit ke arah sepulas. Yang menuju sebentar lagi ke arah late game. Sebelum menit yang ke-12. Lordnya bakal masih lembek. Finn bakal coba dibakar hidup-hidup ini. Pantai yang bukan panda cornet. Masih berhasil kabur. Iya ini pastinya adalah panda yang dibebaninya. Tapi sekarang udah ada Pai. Di bagian atas sana. Santai dulu mountain shocker. Dikeluarkan nantinya dua marksman ini di late game. Akan sangat-sangat mengganggu sekali. Bukan mengganggu tapi menyebalkan. Karena mungkin Albert kali ini bisa saja lempar ke arah belakang. Dia pakai flicker. Hati-hati kalau weakness pointnya ternyata terjepit kali ini. Seri terpaksa mendapatkan seorang Selly Boy yang berkampai. Masih coba diajar. Maudil Barzal mendapatkan seorang Selly Boy kali ini. R7 di depan dijilat. Dan perangkat terjilat. Dipakar R7 terjilat. Astrofable didapatkan. Para pemain dari Team Waltering. Kepar kesempatan untuk mendapatkan. Papalor yang serhormat. Dia diawali dengan adanya Harry Kane Dance. Tapi ternyata hebat banget sekarang. Albertnya seorang diri. Ada misil expert. Akankah dia tertarik dengan ada misil expert? Tapi mereka pun harus dipukul mundur lagi. Selly Boy masih menggaruk-garuk. Mountain Shocker dikeluarkan. Posisi dari AE terlihat sekarang. Dan lihat weakness point. Gak boleh sampai lepas dari Albert. Karena kalau weakness pointnya hilang. Kali ini Albert bisa terbang langsung ke udara. Ahmad udah siap-siap ada extra. Karena belakang ternyata tidak. Hanya mengeluarkan burung-burung kecilnya. Benar sekali. Ini dia kombo antara Alpin dan juga Almon. Albert dan Finn. Albert dan juga Lemon. Ini dia replay by Axe. Sharing Torrent dari Udil. Benar-benar menyelamatkan Selly Boy. Andai gak ada sharing Torrent. Kejadiannya mungkin akan berbeda tadi Ji. Benar banget. Itu beda banget. Tapi ternyata Leo Murphy. Udah stay in by opposition kali ini. Udah lapor 1x24 jam. Menjadi portal serangan itu. Sane udah mulai kelihatan. Bangal coba dikejar habis-habisan. Dilempar piring tetangga. Sane Sakaratul maut. Dan harus mundur. Lemon bakal coba top cover. Langsung ada Kelsasaw. Menangis tegara belakang. Lemon masih ada flicker. Lihat. Sang alien masih berhasil kabur. Sedangkan Selly Boy dan Marical Boy. Berhasil berapakan 1x24. Tercepit. Tercepit. Selly Boy dan masih bisa dilapan. Oleh Leo Murphy. Lihat siarap belakang sana. Masih berkejar. Apapun juga harus terang Selly Boy. Fokus harus terang. Selly Boy dan Selly Boy. Masih berapakan 1x24. Bo Boy dan tampan. Opaika crossbow of day. Berhasil berdupakan Selly Boy dan Marical Boy. Double kiss. Pada orang ilang. Dan ini. Oh my God. Ini yang akan menjadi wipeout. Untung tim. Dan syata. Broby yang diamankan. Dan ini bencana. Ini bencana. 3 orang dari Ararki. Akankah mereka bisa langsung melakukan strike push. Masuk ke dalam base turret dari Alter Ego. Masih ada Murphy. Masih ada Murphy. Masih ada aman. Walaupun mereka tidak bisa wipeout. Tapi mereka berhasil mendapatkan 1x2. Ini Peter Turis. Lihat. Murphy langsung muter. Dan ternyata. Ini Peter Alter Ego. Harus becah. Di saat bertarung tadi Selly Boy. Dan juga Sin mendadak. Ada crossbow of tank di bagian belakang. Dan itu merubah segalanya. Merubah keadaan. Ararki Hoshi sekarang bisa dibilang mengungguli dari segi network. Dari segi objektif. Dan ini dia. Kita akan lihat sesaat lagi apa yang akan terjadi. Yes. Dan lihat kali ini. Para pemain dari tim Ararki Hoshi mendapatkan celah kecil. Alter Ego. Nggak boleh melupakan seorang Albert. Albert sudah berhasil mendapatkan 4 poin kill. Sang bayi ahli air ini benar-benar membuat permainan yang lebih luar biasa lagi di Grand Final kali ini. Iya. Bener-bener menjadi sebuah pengalian isu di saat Sin selalu dikejar. Tetapi mendadak Albert-nya menjadi bintang baru. Untuk memberikan crossbow of tank yang begitu menyakitkan. Karena semuanya udah masuk. Karena semuanya udah masuk ke arah scene. Semua all out ke scene. Mereka lupakan hadirnya sang bayi alien. Dan lihat. Mereka langsung fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Karena pemain dari tim Alter Ego sudah membuka jalan. Kali ini Finn sudah terlihat. Tidak boleh ada yang terjepit lagi. Di arah top lane. Air 7-nya bakal fokus ke arah Turin. Lihat. Tidak ada yang bisa meng-cover. Dan Sally Boy. Bakal coba untuk meng-cover. Ketika Sally Boy keluar di map. Para pemain dari tim Ararki harusnya mencoba untuk mendapatkan Lord-nya. Iya. Tapi masih gagal untuk bisa menghancurkan inner target. Akankah ditinggalkan oleh Sally Boy? Karena ada satu wave minion lagi yang udah hadir di bagian atas. Spin-nya harus mundur terlebih dahulu. Ada dua marksman dari Ararki yang sudah set up posisi. Pai-nya mulai ke spot. Albat-nya udah mulai sakit. Ternyata Pai-nya berhasil menjelas. Maka coba dipajar. Crossbow of tank yang terkeluarkan. Dan langsung Windsor terancang. Berhasil menurunkan. Dan lihat. Kali ini. Burungnya terjapit. Dan lihat. Harus ditumpang. Barsanya hilang dua. Hilang tiga. Menuju ke rampa. Tapi Sally Boy melakukan satu. Buat poin. Tak mungkin harus mencoba. Udah dapatlah. Sedikit-sedikit. Ararki Hoshi menekan Alter Ego. Dalam bencana. Menekan Alter Ego. Empat orang masih tersisa. Ararki Hoshi. Mereka unggul banget. Tapi Lord udah mulai sakit. Akankah mereka berhasil dan berhasil untuk mengambil Lord. Tanpa adanya gangguan yang berarti dari Alter Ego. Ini bencana. Alter Ego kalau war yang selanjutnya tidak pas. Ini bakal bisa di-team fight. Abis-abisnya dilihat. Winter Truncheon yang pas dari seorang Pai. Tetap gak bisa. Dan burungnya kejepit disitu. Seorang Ahmad harus tumbang oleh F7. Iya Baxiannya juga tertinggal di belakang. Menyebabkan dia gak ada backup-an. Mungkin badannya tebal. Tapi gak bisa ngebalas damage ke arah beberapa player yang ada. Mountain Shocker dikeluarkan. Blue Buff dan Red Buff masih sempat diambil oleh Sally Boy. Tapi ini serangan dari Ararki Hoshi. Plus satu Lord. Bisakah mereka mempertahankannya? Oke. Kita lihat. Sedikit demi sedikit. Para pemain dari Ararki Hoshi sudah melawan para pemain dari tim Alter Ego. Dan disini ada Bapak Loth yang terhormat sudah mulai masuk ke arah belakang. Finn mencoba untuk menjepit. Ternyata menjepit. Masih bisa tergeser. Pedersi ke arah belakang. Gak ada yang bisa masuk. Ararki Hoshi masih sabar. Masih menahan damage mereka. Karena mereka fokus sekarang. Ini bitter di arah bottom dan juga top R7. Kali ini bakal mencoba untuk mencuri. Ternyata tidak berhasil Pak Pulung. Sepertinya akan ada nafas untuk tim Alter Ego. Akan ada nafas. Hanya saja satu ini bir tariknya. Udah dihancurkan lagi Oji. Dua sisi udah bolong. Menyisahkan satu di bagian atas. Sampai kapan mereka bisa mempertahankan ini. Kita lihat aja bagaimana Alter Ego bisa membalikan keadaan. Ataukah memang Ararki Hoshi yang mendapatkan kemenangan. Dari goldnya. Mereka sudah unggul jauh dari seorang Yusin Sin. Dengan peralatan 12 ribu. Dan dia udah punya item vault. Sedangkan seorang Roger. Dia masih 11.600. Dan di sisi lain. Wan-wannya. 11.800. Cukup banyak. Dan bisa dibilang Ararki Hoshi. Menang damage untuk arah late game seperti ini. Iya belum ada. Tambahkan sekarang baru kita lihat aja dari Wan-wannya. Baru aja membeli satu item lagi. Walaupun belum full. Mungkin ada BOD yang akan diamankan oleh Roger ya. Se saat lagi nih. Iya ini gak tau nih. BOD atau dia ke arah Malefic Roar. Sedangkan Wan-wannya menuju ke arah Endless. Yap. Wan-wannya ke arah Endless. Dan lihat disini Udile menuju ke arah Ice Queen One harusnya. Dan dia bakal lebih slow lagi. Lebih slow lagi. Lemon udah N.O.D. Apakah yang bakal diamankan Lemon kali ini? Aku masih menunggu. Harusnya. Harusnya itu antara. Anti Kuiras. Atau enggak Sayap. Atau enggak Atenas kalian untuk seorang Farsa. Oke oke oke. Jadi dari Barasnya juga Immortalnya udah aktif. Tadi dia menggunakan Wintour Trenchant. Juga satu item yang sangat mengejutkan. Bisa menyelamatkannya dari crossbow. Tankpin udah terlihat posisinya. Langsung aja dimuntahin dengan lahar. Ada R7 juga mulai mendekati. Sin juga mulai ada di bagian belakang. Mereka hanya menunggu di dalam beat dari best targetnya. Yes mereka masih bersabar menunggu. Gak ada yang berani untuk maju satu demi satu. Karena ini adalah penentuan. Ini adalah babak best of one series. Udah bukan best of five lagi kalau kata opung. Karena ini bener-bener menentukan. Akhir dari perjalanan MPL di season yang ke-6. Benar sekali dan Finn pun sekarang terkena efek dari feather ice strike. Langsung dihujanin begitu aja. Tapi belum terlalu berasa karena sekarang tank udah sangat tebal. Tank sudah tebal. Blue buff ini bakal menjadi teamfight selanjutnya. Karena lihat Finn bersama dengan Lemon dan juga Abad sudah berdekatan. Apakah Alterigo bakal mencoba teamfight? Ternyata tidak Alterigo lebih merelakan blue buff dari seorang Celi Boy. Dibandingkan harus memangsangkan Tiffant. Sedangkan R7 di arah depan. Gak bisa ditumbangkan. Dia bener-bener aman, nyaman. Tentra papulung. Tak ada yang bisa menyentuh seorang R7. Iya R7 sangat nyaman di bagian atas sana. Sangat pede juga. Mudah ada missile expat yang dikeluarkan. Sharing Torrent yang dikeluarkan. Tapi ternyata dua orang ini pun gagal untuk mendapatkan dan mempertahankan blue buff tersebut. Masih memangsangkan untuk mendapatkan satu buah ini. Bitter di arah top lane R7. Kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah ini Bitter. Sedangkan Wanwan dan juga Sin atau Albert dan juga Sin bakal coba untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Ini dia mandiri Lord game. Kita lihat aja udah dicolek-colek oleh Yee San Sin. Ada pergerakan dari Murphy. Langsung aja berdeal non-forder dikeluar. Karena Kang Rae langsung ditelan aja oleh Barat. Karena Barat yang mengejar Karalu Nox. Empat orang, empat euro berkumpul. Ini dia sudah sakit banget karena Leo Murphy. Kali ini harus mundur sejenak. Mengarang orangnya Seven. Ternyata termakan. Sally Boy harus coba mundur. Sedikit demi sedikit. Sudah mulai menahan semua. Damage diterima. Tapi Sin karena belaka. Terlalu offside. Di satu hit terakhir. Masih bisa selamat. Dan lihat. Abad berhasil menjangan menganggap suarasi. Tapi Albert berhasil menemukan seorang fight. Dan masih ada crossbow. 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 Masih bisa selamat. Sally Boy gak boleh pulang. Coba di cover. One offis. Dan masih bisa bertahan. Oh my god. Fight yang akan habisnya. Sally Boy memaksakan keadaan dan terjata. Minionnya sudah masuk secara best. Ya weh. Minionnya di bagian atas juga udah masuk. Satu wave. Minion untungnya masih bisa dipegang. Karena tadi ada pergerakan yang cukup salah dari Sally Boy. Di saat dia berubah menjadi mode manusia. Ternyata beriringan dengan R7. Itu mengakibarkan agak getar-getir juga tadi mungkin untuk Sally Boy melihat keadaan tersebut. Ya Sally Boy udah punya immortality. Scene pun harus mundur. Lihat dia tadi terlalu offside. Memang damage-nya saki. Tapi ternyata dibalikan keadaannya sama amat. Amat untungnya dapetin Scene. Kalau enggak mungkin itu beda cerita. One-one. Apakah dia bakal coba untuk dapetin Lord? Oh iya sebetul banget. Dia udah mulai Lord kali ini. Lord sudah terbuka. Sedikit demi sedikit para pemain dari tim Ararcheos. Harusnya sudah mulai berdekatan dengan Albert. Atau ini aja debating saja. Leo Murphy berada di garis depan. Dia udah gak punya immortality lagi Papulung. Montel Saker tadi keluarga. Leo Murphy terjepit. Leo Murphy bangun coba ditumpangin. Ke salah satu salian. Iya Cross Mountain. Leo Murphy harus ditumpangkan oleh seorang Albert. Gak ada Leo Murphy. Dan ini bisa menjadi bencana. Tapi di sisi lain. Sally Boy berhasil mendumpang ayo Cecil. Dibalikan keadaannya. Leo Murphy menjadi order milian. Bangun coba dibalikan dia punya immortality. Mencoba memaksakan koron R7. Masih coba mutak. Dijilat. Gak berhasil. Dibalikan keadaannya. Sally Boy dan Mary Cowboy bersama-sama. Berhasil immortality jahpecah. R7. Harus bunur. Alter Ego mengabung. Benar sekali. Alter Ego membara seperti ya. Satu lane lagi. Udah berhasil mereka kuasain. Tapi kita lihat ada satu wave minion. Yang menabrak. Ini harus pulang Baratnya. Gak bisa terlalu bernapsu. Untuk bisa menabrak langsung. Karahara Kihoji. Benar banget. Lihat. Kali ini war gak ada habis-habisnya. Buat kalian semua jangan lupa di like. Tembusin 500 ribu like. Kasih paham. Semua sahabat mobile aja terkeceh. Tersolid. 500 ribu like. Gampang buat kalian semua. Buktikan kita mampu tembusin sejarah lagi. Benar sekali. Sana saudara Dima. Kalian berada kini langsung. Tombol like kalian pencet. Tuyo sana saudara. Awak buktian. Kalau awak juga bisa. Komunitas MLD Indonesia. Yes. Bener banget R7. Masih bertahan. Sin. Menuju ke arah Lord yang terformat. Bang Sia. Bakal coba ngebuka Leo Murphy. Leo tas-tas Murphy. Sekarang lebih fokus. Mencoba untuk mengitar-ngitas. Jara belakang. Lihat udilnya. Coba di cutting. Dan Lemonnya offline. Lemon gak bisa bertahan. Masih ada pinup coba cover. Masih coba diitari. Lemon. Immortality becah. Selly Boy terjemil. Selly Boy. Selly Boy masih punya immortality. Udah mulai dijilat. Ternyata Lemonnya dimakan. Karah belakang. Selly Boynya ditubahin. Selly Boynya hilang. Lian. Gak bisa punya core kali ini. Selly Boy done. Dan ini bencana. Lihat Ararki masih punya empat playernya. Empat playernya. Dan dua adalah core utama mereka. Berhadapan langsung dengan tiga hero dari Alter Ego. Tapi mereka lebih terfokus. Untuk mendapatkan Lord yang ada ini. Dia menit ke-23 akan menjadi milik dari Ararki Hoshi. Tanpa ada kontes sama sekali. Ararki Hoshi berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan para pemain dari tim Alter Ego harus balik ke kandang. Kali ini gak akan ada yang bisa untuk keluar kandang. Karena mereka kehilangan Lord. Super Minion. Ini Bitter udah gak ada. Alter Ego cuma punya kesempatan sekali. Tapi masih mencapai dipasang. Jepet kali ini. Lihat. Lihat Morbynya masih bisa selamat. Dan lihat Albornya. Crossbow of Tank telah dikeluarkan. Masih terlalu tebang. Harus mundur. Udah gak ada Crossbow of Tank. Dan ini lihat. Warnya udah mulai masuk. Kalau terhormat. Udah ke arah dalam. Tapi sepertinya masih bisa ditahan. Dan Super Minion. Selly Boy sudah kembali hadir. Iya sepertinya akan meredam sedikit pertempuran. Karena ditinggalkan begitu aja Lordnya. Ini akan menjadi pertarungan yang masih berlanjut. Antara AE dan juga Araki Hoshi. Yang dirubah pada tepuk tangannya. Wow. Lihat permainan yang luar biasa. Antara Araki Hoshi dan juga Alter Ego. Benar-benar membawa. Di game kelima ini. Dibandingkan 24. Luar biasa. Luar biasa sekali pertempuran yang diciptakan. Belum ada yang mau mengalah sampai menit segini. Belum tahu siapa yang akan menjadi juara selanjutnya. Ini kesempatan terakhir mereka. Ini round terakhir mereka. Dan kita akan menjadi saksi bersama-sama siapa yang akan menjadi juara. Dan sepertinya masih butuh Lord selanjutnya. Kali ini Ahmad membuka para vision dari tim Araki Hoshi. Mereka harus dikeluarkan. Mountain Shocker telah dikeluarkan juga. Udah gak punya apa-apa lagi. Kita bakal lihat itemnya Kojul. Boleh dikeluarkan sedikit item. Boleh Kojul. Kali ini. Lihat. Sin pun masih coba gak pakai Immortality. Dia masih pakai Queen Swing. Yang dimana? Ketika One by One. Ini berbahaya banget. Roger mungkin damage-nya bakal lebih besar dibandingkan seorang Sin. Tapi mereka punya asuransi. Mereka masih punya One Pak Bolo. Iya. Dan sekarang kita lihat akan Queen Swing atau WON. Akankah menjadi salah satu pilihan ataupun menjadi perbandingan untuk Sally Boy sekarang Ji. Yes. Sally Boy kali ini dia gak punya WON. Dia lebih mengandalkan Rosmode Meteor. Iya. Jadi dia punya dua defensif terlebih dahulu. Sementara ini. Bener-bener mereka mengandalkan Parsa. Parsa yang bisa ke arah belakang. Iya. Dan untung sekarang. Dimana arah Kyoshi gak boleh lengah terhadap Parsa-nya. Dan Alter Igo gak boleh lengah sama R7-nya. Kalau R7-nya mampu ke arah belakang. Dia bakal mengacak-acak ke Ahmad. Ketika Ahmad selesai melakukan ultimate-nya. He 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 he. He he he. Net-net ini siapa net namanya net? Udah jadi streamer. He he he. Tak ngapain. Temen gue aja setiap hari streaming ya nonton 10. Belum ada tuh sponsornya si Cornet. Dia udah ada sponsor aja. Udah jadi streamer nih. Mau tipir aku saja. Nongol lagi di tengah-tengah pertempuran. Dan sekarang kita lihat area pertahanan dari Alter Igo. Kembali diacak-acak oleh Ararki Hoshi. Iya sebenernya banget. Mereka lagi mencari nafas. Mereka mencari setitik harapan dari Alter Igo. Ingat Ararki Hoshi. Apapun bisa terjadi. Kalau mereka melakukan sedikit kesalahan saja. Semuanya bisa berbalik. Sedangkan Alter Igo juga pun sama. Mereka tertulik satu aja. Bakal bisa dipaksa untuk masuk ke dalam base. Yang dimiliki Alter Igo. Yang sudah tidak ada lagi ini bitter di dalamnya. Iya mungkin untuk DPS-nya. Albert mungkin belum memilih. Ataupun Wanwan mungkin tidak memiliki DPS yang cukup besar ya. Tapi setidaknya setelah crossbow tank-nya keluar. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk player-player Alter Igo. Dan bisa dibilang tadi tuh crossbow tank. Maksudnya DPS-nya dia bakal sakit ke arah hero. Itu mungkin kalau ke jungle dia enggak. Karena dia kan enggak pakai jungle ya. Benar. Tapi ke hero dia bakal sakit banget loh. Nah akhirnya scene pakai immortality kan. Tadi tuh concernnya adalah scene itu pakenya Queen Swings. Dan sekarang dia udah punya immortality. Concernnya dia kalau dia mati. Albert gak dapetin DPS. Albert udah bagus banget. Dia 606. 606 tanpa blade. Mungkin karena dia enggak menggunakan retry. Enggak menggunakan juga item raptor macet-nya. Agak sedikit berbanding terbalik. Di saat damage-nya dengan monster. Dan juga dengan hero yang ada. Tapi kita lihat setelah lagi. Akankah Albert-nya bisa ditaklukkan. Karena dari tadi dia emang benar-benar licin banget. Mulus banget. Pergerakan yang enggak bisa dicolek sama sekali. Oke saya akan mewakili cornet juga. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Di line of the final dari Alterigo Vessel RR Kihoshi. Ini dia Lordnya. Kembali digoyang. Kembali dicolek. Tapi ada dua hero dari RR Kihoshi. Langsung nge-push ke arah parsianya. Parsianya sepertinya dijepit di bagian atas. Burungnya nge-jepit. Winter terajam nyamalkan seorang amal. Masih coba untuk memaksakan keadaan. Sekali dia bakal coba dipasar. Vinny masih punya immortality. Tapi gak bisa pulang. Pedersir ke arah belakang. Dan liat ditabrak. Ganti kasih pulang. Vinnyah tumbang. Lordnya gak jadi. Dan liat ini bisa menjadi pencara untuk tiba RR Kihoshi. Benar sekali. Vinnyah harus tumbang Bapak Lord. Vinnyah tumbang. Empat lawan lima. Lordnya terbuka. Parsianya masih bebas. Pergerakan di minimap. Kita liat ada satu, dua, tiga, empat. Mungkin akan langsung mengarah ke area Lord. Tapi ternyata mereka sepertinya udah tau dimana posisi dari Albert. Ini kalau Albert kemakan. Ini bakal menjadi bencana. Lihat Udil udah diberikan informasinya. Untuk para pemain tim lain. Lemon udah standby position. Lihat ke arah belakang. Udil juga harus pulang. Gak bisa terlalu offside. Karena disini Udil termakan. Hilang sudah harapan Alter Ego. Untuk menjadi juara di MPL Season 6. Benar sekali. Sepertinya mereka emang gak mau terlalu terfokus. Untuk bisa mengarah ke area Lordnya. Mereka mencicil lagi laju alur dari wave minion yang mereka punya. Di bottom lane perlahan dikirim. Di bagian atas selalu dipotong oleh R7. Dan untuk turtle-nya ataupun Lordnya sendiri. Masih aman sampai sekarang. Belum dicolek. Masih standby. Begitu aja. Betul bukan sebarang betul kali ini Pak Full. Lihat para pemain dari tim Alter Ego. Mereka masih sabat. Mereka juga gak mau terlalu berlalu buru-buru. Dia dapet pin tapi dia gak paksa Lord. Tapi setidaknya ketika dia mencoba ngepanis seorang Ahmad. Dia tahu gajarannya. Dia memberikan perlawanan dan hukuman untuk seorang pin. Wah ini emang bener-bener ya dua hero tadi itu emang niat banget. Komit banget untuk ngedapetin Ahmad seorang diri. Dan itu ada resikonya sampai finnya harus dipulangkan. Sekarang kita lihat mereka belum menyerah. Ada dua orang lagi. Lemon dan juga R7. Lihat Lordnya sudah mengganas. Ini Lordnya sudah mengamuk. Sin seperempat darah sudah hilang. Sin immortal dan juga Queen Swing. Bener-bener respect terhadap lawan-lawannya. Terhadap seorang sin kita lihat. Spin di garis depan. Udil kalau terjepit. Udil terjepit sekali aja kelar kali ini. Lihat bakal coba terjepit. Udil bakal coba termakan. Di belakang sana ternyata di ancak-ancak. Terpecah belah dua defense yang dimiliki tim. Terikut dan juga R7. Dan ini bisa menjadi Lord untuk timar R7. Lihat Nemon ditumbangin. Nemon tumbang. R7 akan menjadi yang selanjutnya. R7 bakal coba dijemput oleh seorang Vinarusia. Tapi ternyata R7 masih terlalu kuat. Gak ada yang bisa ngetumbangin R7. Sedikit demi sedikit. Mereka coba menuju ke arah Lord yang terhormat. Apakah mampu melakukan steal? Karena ini ada retribution. Dan Lord yang diambil oleh seorang Albert. Arargeolzi mendapatkan Lordnya. Benar sekali. Tapi Sin tertinggal di bagian belakang. Malah Murphy sekarang mendapat kebalasannya. Ada yang dijepit. Ada yang ditelut. Langsung aja dilepein. Tapi sekarang Crossbow of Tank yang langsung keluar. Malah langsung memberikan damage ke bagian depan. Mundur lagi semuanya. Dari Arargeolzi. Dari Arargeolzi. Coba dikejar Leo Murphy di belakang. Langsung ada Vinarusia. Terakhir kelari R7. Sin yang gak bisa kemana-mana. Sin immortalitynya pecah. Masih ada seorang Abas. Crossbowlin saja. Ini penjana. Satu core sudah hilang. Dan di barang Kihozi. Padahal mereka ada Lord. Dan di tengah seorang Celliboy. Mengamankan Lordnya seorang diri. Iya. Pai pun masih berusaha untuk ngebuying time. Sementara itu ditelan. Diputar. Dijiladilepein. Akankah dia bisa bertahan? Langsung kabur. Satuin melakukan flicker. Dan tertangkap sudah Pai-nya. Tapi Lordnya hadir. Tidak, tidak, tidak. Dua player sudah hilang dari tim Alterico. Mereka cuma punya Celliboy sebagai dealer. Demain terbesar bersama dengan Udil. Tapi Lordnya harus ditumpangin. Dan untungnya. Lordnya masih bisa hilang. Super Minion berada di arah tengah. Mencoba masuk bersama dengan para pemain dari tim Harar Kihozi. Mulai coba utang masuk karena belakang. Albon segera. Demain. Terlalu besar. Celliboy juga masih punya immortal ini. Albon banget coba ditumpangin. Satu. Albon down. Celliboy. The Miracle Boy. Berhasil mengamankan Albon. Jadi Udil juga masih bisa mendorong. Tadi ngadang sharing torrent. Tapi White Minion sudah masuk juga dari atas OG. Murphy menyisakan sedikit lagi SP. Albon 7 masih berusaha. Mereka masih bisa selamat. Mereka masih bisa selamat. Lihat. Udah masih ada satu. Satu lagi. Diusir oleh Sorapin. Satu lagi. Dan lihat Lemon memasakkan keadaan. Tetap gak bisa. Malah kira R7. Immortal ini tijak pencet. Beneran. Loh berhenti mengorbankan jiwa dan raganya. Oh my god. Berhenti-berhenti. Serangan terbakar. Kan Lemon masih ada Wither trancar. Kita lihat aja. Lihkan Mon. Lihkan Mon. Lihkan Mon. Lihkan Mon. Tadi mengamankan Saliboy juga harus. Dan Shantan. Ini pencetan. Oh my god. Isansin yang berhasil ditangkap juga. R7. Tersisa seorang diri dari RRQ Oshin. Yang dirubah mana tepung tangannya. Wow. Ini the real final bro. What? Bener-bener jual beli balasan. Serangan yang dilakukan. Alter Ego. RRQ. Tidak berhenti. Pertandingan masih berlanjut. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habis. Buat kalian dilupa. Jangan lupa delay. Dishare kita pecahkan secara baru. Pecahkan bro. Oh my god. Wow. Ini dari Play by Axe. Kita lihat bersama-sama. Dimana core mereka. Sealy berganti. Perjatuhan. Ada Sealy Boy duluan. Lalu sudah datang scene. Tapi mendadak. Scene-nya pun menjadi korban. Lihat. Menjadi korban. Dan kali ini. Sudah kubilang. Tidak boleh ada yang tumbang sedikit pun. Satu kesalahan. Bakal berbalik. Yang harusnya RRQ sudah menang. Ketika Albert memasakkan diri. Albert Imur tahu pecah. Dia gak punya defensif. Dia harus tumbang di arah base dari tim Alter Ego. Iya tapi perbedaannya sekarang. Alter Ego udah gundul semuanya. Mereka harus udah melakukan reboisasi. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Karena tidak bisa ditanam kembali. Tapi untuk RRQ masih ada 1, 2, 3, 4. Dan penghalang sebelum ke base target. Ini Murphy gak bisa di depan situ. Ini Murphy kalau di depan situ. Dan Murphy di pick off. Ini bakal menjadi pencana untuk tim Alter Ego. Lihat. Benar-benar. Ini pertarungan tak ada habis. 33 menit dengan full team fight. Bisa dibilang. Membuat semuanya jadi bergetar. Yang di rumah pun pasti bergetarkan hatinya Pak Bolong. Di rumah dimanapun kalian berada sekarang. Di kamar, di toilet, ataupun di jalan. Mungkin akan merasakan sebuah atmosfer yang sama seperti yang kami rasakan di sini. Begitu menyeramkan, begitu merinding, begitu mengerikan tukar. Ataupun jual beli serangan yang dilakukan oleh RRQ OC dan juga Alter Ego. Beliau Murphy udah beli jus jeruknya kali ini. Sedangkan Pai. Karena top lane. Bakal coba mengganggu seorang S7. S7 bakal coba ditelan. Bakal coba dilepe. Atau refer master karena belakang S7 memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi masih ada puri, Pak yang dikeluarkan kali ini. Lihat. Bapak Lord Tentor Hormat sudah muncul kembali dari team Ararki Hoshi. Bakal coba untuk mendapatkan satu Lord kali ini. Iya, Lord pun kembali dicolek. Kita lihat aja HP-nya udah semakin tebal. Murphy membuka jalan. Melihat keadaan. Apa yang terjadi di sana. Masih ada 42 ribu lagi. Ini bahaya banget. Lihat. Lihat. Alter Ego bakal coba kehilangan dari Lika. Satu untuk satu. Tapi Sally Boy terlalu besar. Gak ada kameran, Sally Boy. Immortality-nya pecah. Karena belakang. Udah kembali. Kamer Sally Boy. Dua player hilang dari Alter Ego. Ini bercanda. Ini bercanda untuk Alter Ego. Dua pemain yang hilang. Akankah Ararki Hoshi bisa langsung melakukan push. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk mendapatkan Lord. Lordnya seperti yang akan menjadi milik Ararki. Karena tidak ada lagi kontes yang akan dilakukan. Bener banget. Ada yang berani untuk kontes kali ini. Sally Boy terlalu offside. Lihat. Lordnya sudah pasti diamankan oleh tim Ararki Hoshi. Alter Ego. Mereka harus siapkan diri. Untuk Lord yang selanjutnya. Wah Lordnya sesaat lagi akan datang. Sally Boy pun sesaat lagi. Akan kembali respawn. Tapi masih ada 27 detik. 26 detik. Itu akan gak sempat banget. Ini harusnya gak sempat. Ini harusnya gak sempat untuk para pemain dari tim Alter Ego. Yang penting Ahmad. Kalau misalnya dia bisa ngudain Fader Astrack yang on point. Dia bakal bisa point. Tapi ternyata Fader Astrack yang lagi cooldown reduction. Udil bakal memberikan segalanya. Sin bakal cepat terhajar. Bakal cepat mundur. Ahmad menggeser ke arah kiri. Udah mulai tertelan satu orang. Dan Zepan dibutangkan kembali. Ahmad bakal coba dihajar. Bayang ada transfer of tank disana. Lord yang terlalu besar. Langsung udah mulai masuk. Dan lihat. Udah masih bisa ditahan. Berhasil karena belakang. Sally Boy langsung karena Alban. Langsung karena asik. Sin ditumbangkan. Immortality-nya pencana. Terjatuh di mana Immortality. Sin turunlah hilang. Sally Boy tert-take down. Dan Alban putusnya. Immortality-nya pencana. Di balik ke kanan. Winkan. Dika. Oh my god. Dika. Lugin Bormen. Ini pencana untuk Zewa R.K. Benar sekali R7. Masih bisa kabur. Dikejar juga oleh Leo Murphy. Dan juga ada Sally Boy. Agar gak menjadi mandiang. Tapi ternyata Sally Boy masih bernabdu. Ada Lycan Forks. Masih menggarung-garung. Satu hit terakhir. R7. Bisa gak bertahan. Shutdown. Tersisa seorang Finn. Apakah bisa one strike pun sekali ini. Dari tiba-tiba terigo. Kita lihat Leo Murphy. Bangga coba melawan. Dan ini bisa menjadi pencana. Atas Gioji. Kehilangan empat pemain. Iya ini dia. Agak menjadi bencana saat lagi Oji. Wave Minion. Udah mulai digiring di bagian tengah. Benar banget. Benar banget. Kali ini kita lihat Pabulum. Bakal coba untuk masuk sedikit demi sedikit. Saatnya ada satu Minion. Dan lihat. Minion terakhirnya bakal coba dipasangkan. Dan harusnya di end. Oleh tim saya Alter Ego. Kalau mereka bisa menembus. Tapi ternyata. Murphy berada di garis tepat. Bakal coba nahan semua damage. Ini Peter sudah hilang. Bakal coba dipasangkan. Udah gak ada apa-apa lagi. Minion pun banyak. Kali ini Finn benar-benar bakal coba untuk memberikan jiwa dan raganya. Ada scene di garis tebelakang. Bakal coba dihilangkan. Finn bakal ditumbangi. Sini di garis tebelakang. Dan lihat kali ini. Minion udah mulai masuk. Scene tutup ini pencana. Alter Ego akan memukir sejarah. Tapi ternyata masih belum berhasil. Masih harus mundur terlebih dahulu. Biasanya udah tercala. Dan harus kembali lagi. Alter Ego harus mereset kembali. Harus mereset kembali. Lian udah 38 menit waktu berjalan. Dan belum ada yang mau mengalah. Belum ada yang mau memberikan sebuah kesempatan lagi. Untuk bisa melikatakan ataupun di kalahkan. Yes benar banget. Dan diarah toplay. Bangal coba dipasangkan keadaannya. Kayak melihat sekarang belakang. Winter Trashan diamankan. Leman bakal ditumpangin. Mati ada alam pilihan. Toplay diamankan. RZM terlalu all side. Sedikit lebih sedikit. Dua inimiter dari Timaran. Kiyoshi juga harus tumpang. Benar sekali. Udah mulai cukup berimbang sekarang. Celliboy berubah. Udah ada crossbow tank. Sakit banget. Tapi itu pun belum bisa menumbangkan. Lemon pun masih ada dua bar HP lagi. Superbillion telah. Tiga player hilang. Ini pencara untuk Timaran RZM. Bangal coba dipasang. Billion udah mulai masuk. Dan Lian. Alter Ego akan memungkir sejarah. Masih dihindari oleh seorang bin. Celliboy mau ditumbangin. Dan sudah didapatkan. Masih bisa bertahan hidung. Celliboy untung mudur kali ini. Pak pulang dan Lian. Vinyal masih hidup kali ini. Vinyal pun masih bisa bertahan. Web Minion habis. Masih bisa bertahan. Dan chat down. Celliboy pun harus menghilang. Tapi Web Minion kembali hadir. Albert dan Sin harus berjibaku. Untuk bisa mempertahankan. Masih bisa mendapatkan Web Minionnya. Tapi untuk Sin. Sinnya sudah tumpang. Tersisa Albert seorang diri. Dan Lian. Albert tumpah-tumpah. Tersisa seorang Albert. Apakah Albert mampu mempertahankan latahnya? Kali ini. Minion udah mulai masuk. Super Minion di arah belakang. Albert gak bisa bertahan. Albert seorang diri. Memberikannya bayi alien. Masih ada crossbow. Dan terjata. Terjata. Wipe out. No. Masih bertahan dari seorang Albert. Benar sekali demakan. Leo Murphy nya yang menjadi korban. Satu Web Minion kembali hadir. Dua orang ini. Bisa akan mendapatkan. Atau jangan-jangan. Malah menjadi korban. Ini udah ada. Liat Minionnya udah mulai masuk. Albert langsung fokus. Masih ada Winter Traction. Udah pun juga. Apa tarutan. Sampai alien. Mampu mempertahankan. Base ararki Jose. Masih bisa dipertahankan base nya. Sedikit lagi SP tersisa. What happened dengan dua tim ini? Benar-benar gila. Apakah ini akan menyentuh 49 menit? Karena kalau iya. Berarti saya memecahkan rekor saya sendiri. Dengan MPL Playbase. Satu game 49 menit. Wow. Amazing play dari Alter Ego. Amazing play dari Anarchy Hoshi. Terima kasih teman-teman semua di luar sana yang nge-support kita selalu. Like sekarang. Like jahat. Kasih tau. Kasih paham. 500 ribu like. 500 ribu like kita pencairin kalau bisa malam ini. Kita ciptakan rekor terbaru lagi. Di APL Season 6. Oke. Kali ini. Masih kita sabar lagi. Lihat Tiffin di belakang. Udah tumpang. Ini bisa menjadi berbahaya banget. Karena amat udah gak ada. Udah gak ada. Ini harusnya bisa menjadi washtrike. Tiffin untuk tim Anarchy Hoshi. Lihat. Alter Ego masih bertahan dengan sabar. Lihat. Mereka juga gak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan Tiffin. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan Lord-nya lagi. Lord-nya kembali hadir. Udah full atribut. Ini udah 41 menit. Ini udah bukan bokapnya Hilos lagi. Ini udah yang buyut. Kakek. Nenek moyang. Apapun itulah yang ada di Hilos. Lord sudah diamankan oleh tim Anarchy Hoshi. Lihat. Maka coba ke arah Lian Murphy. Lepit terlalu masih ada. Lalu ada crossbow tank di sana. Udah gak ada immortality lagi. Lian Murphy harus tumpang. Lalu ada Sally Boy. Lian Murphy kamar. Sally Boy harus hilang. Double kill. Didapatkan. Lucky ball triple kill. Maka coba dipasangkan. PdS ke arah belakang. Lansung coba diajak. Tiffinnya harus hilang. Albert masih coba bertahan. Terjebit. Apa ditebakan. Dan lihat. Albertnya harus hilang. Masih bisa bertahan. Tidak tahu apa ditumpangkan. Ini adalah orang terakhir. Dan waipat. Waipat. Oh baikan. Ini pencana. Musung save. Atarigo. Dan tandanya. Anarchy Hoshi. Raja dari segala raja. Berhasil mempertahankan tantanya. Dan pencetak sejarah baru. Back to back champion. Back to back champion Anarchy.